Intro Saudara-saudari terkasih, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kanon-kanon yang berbicara tentang kewajiban dan hak umat beriman kristiani. Ini, terutama kanon 219 yang berbicara tentang hak atas kebebasan dalam memilih status hidup. Maka mari kita baca kanon 219. Semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Paus Yohanes ke-23 mengajarkan dalam Pacem Interis nomor 15 bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk memilih status hidupnya. Dikatakan di sana, umat manusia juga mempunyai hak untuk memilih sendiri jenis kehidupan yang mereka sukai. Apakah mau hidup berkeluarga yang didalamnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, atau menjadi imam, atau menjadi religius? Bertitik tolak dari apa yang disampaikan oleh Paus Yohanes ke-23 dalam dokumen Pacem Interis tersebut, Kanon 219 membahas kebebasan mendasar dalam memilih status hidup yang harus dilakukan tanpa paksaan apapun dan dari siapapun. Dalam penerapannya, hak untuk memilih status hidup tersebut bisa kita temukan di kanon-kanon yang lain. Misalnya, tidak sah diterima dalam novisiat yang masuk tarikat karena paksaan, ketakutan berat. Contoh konkret yang bisa ditampilkan di sini, seorang yang masuk biara karena orang tua masuk biara bukan karena keinginannya sendiri, melainkan orang tua yang begitu kuat mendorong anaknya untuk menjadi suster atau menjadi romo atau menjadi biarawan. Sehingga ketika masuk biara itu bukan dengan kebebasan hati, melainkan dengan ketakutan, dengan paksaan karena ini orang tua yang menyuruh, maka saya tidak enak, saya tidak kuasa untuk menolak, maka ya saya jalani saja. Sebagai akibat ketika ini tidak terungkap, maka juga akan muncul di dalam perjalanan waktu, orang yang seperti ini tidak bisa berkembang, orang yang seperti ini cenderung untuk, ya tidak kokoh, tidak kuat motivasinya. Maka biasanya di dalam sebuah tarikat, sebelum seseorang itu diterima, ada sebuah wawancara atau tes atau kolokium untuk memastikan bahwa seseorang masuk biara itu sungguh bebas, tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan apapun. Contoh yang lain terdapat di kanon 656 nomor 4. Untuk sahnya profesi sementara, profesi tersebut harus dinyatakan dan dilakukan tanpa paksaan, rasa takut yang berat, atau tipu muslihat. Lalu juga berkenan dengan perkawinan. Tidak salah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya, atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud akan melangsungkan perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya, serta berada di tempat yang aman dan bebas, dengan sukarela memilih perkawinan itu. Lalu paksaan dan ketakutan dari luar itu membatalkan perkawinan. Dan juga berkenaan dengan tabisan. Tabisan diakonat atau presbiterat harus dilakukan secara sukarela dan bebas di kanon 1036. Dari contoh-contoh tersebut semakin jelaslah bahwa kanon 219 ini menegaskan hak untuk bebas dari segala bentuk paksaan dalam memilih status kehidupan, bukan hak untuk status tertentu dalam kehidupan. Jadi ini kelihatan bedanya. Meskipun kita mengatakan bahwa kita itu memiliki hak asasi untuk menikah, untuk menjadi biarawan-biarawati, untuk menjadi seorang imam, dan lain sebagainya. Namun kita mungkin tidak bisa menggunakan hak tersebut karena ketidakmampuan alaminya. Misalnya di kanon 1084 paragraf 1 disana dikatakan, impotensi yang bersifat tetap yang terjadi sebelum perkawinan menggagalkan. Jadi orang tidak bisa menikah karena impotensi yang seperti ini. Lalu, orang yang tidak bisa menggunakan akal budi secara memadai, sebagaimana dikatakan di kanon 1095, ini juga tidak bisa menikah. Karena ketidakmampuannya menggunakan akal budi, tidak bisa memahami apa itu perkawinan. Atau ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh hukum yang menyebabkan hak untuk memilih status hidup tertentu tidak bisa dilakukan. Misalnya, dikatakan di kanon 1087, tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Atau di kanon 1088, tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarikat religius. Nah, saudara-saudara yang terkasih dari sini, menjadi semakin jelas bahwa status kehidupan apapun, itu harus dipilih dengan kebebasan tanpa paksaan dari manapun. Mengapa demikian? Karena yang namanya status hidup itu adalah sebuah panggilan di mana dengan pilihan bebas, maka diharapkan dia bisa menjalannya dengan kesungguhan sesuai dengan maksud dari status kehidupan tersebut. Dan status hidup yang dipilih dengan kebebasan hati diharapkan bisa menghasilkan buah berlimpah dan juga berkat bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Inilah penjelasan singkat kanon 219. Semoga berguna. Terima kasih. Terima kasih.